Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Buki Mayo Dalam video kali ini saya ingin memberikan informasi Bagaimana caranya kita naik pesawat dari Bandara Balikpapan Menuju ke Lampung dan nanti akan transit di Jakarta Bagi kawan-kawan yang belum pernah atau baru pertama kali Naik pesawat dari Balikpapan Bisa disimak ya video ini supaya bermanfaat kepada kawan-kawan sekalian Jadi ini saya baru masuk lewat pintu masuk Di depan itu nanti kita akan naik lift Kita akan menuju ke pintu keberangkatan Di lantai 3, ikutin aja Nah sekarang saya sudah depan lift Saya ingin menuju ke pintu keberangkatan Ya di lantai 3, kita tunggu aja Kalau mau naik eskalator gak apa-apa guys ya Jadi disini saya menggunakan lift Biar gak capek juga sih Oke kita buka liftnya Nanti kita akan menuju ke atas Ikutin aja video ini sampai dengan selegesai Apabila ada pertanyaan Nah nanti dulu kalau ada pertanyaan Kita lanjutkan dulu ya Oke kita sudah sampai lantai 3 Nah apabila nanti ada pertanyaan yang masih kurang jelas Terkait cara penerbangan dari Bandara Sepinggan balikpapan bisa ditanyakan di kolom komentar ya guys ya Jangan segan-segan daripada kita malu bertanya nanti sesat di jalan Gak tau apa yang harus dipersiapkan Yang pertama harus disiapkan tiket Jangan lupa Juga dipersiapkan apa namanya Kartu identitas Bisa KTP Bisa SIM Untuk anak bisa KIA Semua disiapkan sebelum kita berangkat Sebelum sampai Bandara Disitu nanti di depan ada pintu keberangkatan Kita langsung belok ke kiri Kita akan melakukan check-in mandiri Setelah itu nanti Saya akan melakukan check-in bagasi Setelah itu oke kita menuju ke ruang tunggu Ini kita sudah mau masuk Ke pintu keberangkatan Ini sudah Pada masuk ya Jadi kita akan ikutin petunjuk disana Ada ke kanan dan ada ke kiri Dan ada lurus Kita ini yang ke kanan tuh Pada ramai-ramai disana Kita ikutin aja Kalaupun bingung ikutin aja Orang-orang yang di depan Kita tanya sama orang sebelah kita Sama petugas bisa Oke Disini saya menggunakan maskapai citylink Oke guys ya Nah ini kita akan mengantri dulu Untuk check-in mandiri Disini saya menggunakan check-in mandiri Karena di counter udah gak bisa lagi infonya Bisa check-in mandiri Bisa check-in online Ya jadi saya menggunakan check-in mandiri Kalaupun mau check-in online pun bisa guys ya Disini banyak juga nih Yang menggunakan check-in mandiri Oke setelah itu saya ingin Apa namanya Ketempat bagasi Karena saya bawa koper ya Jadi kopernya nanti akan saya letakkan di bagasi Bukan di kabin pesawat Disitu ada counter-counternya Bisa pilih aja Mau yang dimana Terutamanya untuk yang Sesuai dengan maskapai kita ya Oke Oke kita udah check-in Ini dia kita udah dapet boarding pass Tadi kita udah Check-in koper apa namanya Saya taunya pokoknya check-in koper lah Oke kita langsung menuju ke ruang Tunggu di bandara sepinggan Oke 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 terus gak apa-apa lah guys ya Di depan itu nanti ada pemeriksaan Siapkan boarding pass Sama kartu identitas Karena itu nanti yang dicek Sesuai gak nama yang di boarding pass Dengan yang ada di kartu identitas kita Jangan sampai salah ketika memasang tiket ya Harus sama namanya Biar perjalanan kita lancar Tidak terhambat apapun Oke Nah disini ada pemeriksaan barang bawaan Semuanya diperiksa Siapkan semua Dan ini kita sudah Melakukan pemeriksaan Kita langsung ke Ruang tunggu Tadi di gate berapa Gate 7 Kalau gak salah guys ya Kita langsung menuju Ruang tunggu di gate 7 Atau di pintu nomor 7 Ini depan pintu nomor 6 Nanti di depannya lagi Pintu nomor 7 Disitu kita nunggu Sampai dengan pesawat kita Dipanggil Jadi lumayan rame juga ya Lumayan rame sepi nih Bukan rame Ada badak Bada percula 1 Khas Indonesia Oke Ini saya sudah Nunggu pesawat saya dipanggil Nanti ketika dipanggil Kita langsung masuk Kita langsung boarding Oke Nah ini saya langsung ngantri ya Masih ngantri untuk masuk ke pesawat Nah Kita sudah ngantri Kita langsung menuju ke dalam pesawat Masuk apa yang ingin menggunakan Citylink Ikutin aja Ini nanti kita sampai duduk di pesawat Apabila ada yang kurang jelas Tolong ditanyakan aja Di kolom komentar Jangan malu-malu ya Agar semuanya bisa terbantu Kalau saya tahu Pasti saya jawab Kalau gak tahu ya Kita cari jawaban Bareng-bareng gitu ya Ini kita lagi cari tempat duduk Kita masuk ke dalam pesawat Kita Seat nomor berapa itu gengs Seat 27B Di tengah kita ya 27 itu sebelah kanan ABC Sebelah kiri ABCDEF Oke Kita udah dapet tempat duduk disini Apabila Apabila semoga video ini mermanfaat Untuk kalian-tukan sekalian Oke thank you Bye bye